Kami membunuhmu hari ini. Setelah naik tahta Kaisar Naga Merah di masa depan, kita akan menguasai negeri Naga Merah, kami akan pergi ke negeri Bintang dan mengambil fondasimu lagi. Kepala Luwu mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, binatang kecil, ini masalahnya. Tidak perlu bicara omong kosong. Wakil kepala keluarga tercekik, amarahnya tertahan di dadanya, wajahnya membiru dan ungu, dan seluruh tubuhnya gemetar. Kau lah yang begitu curiga dan pandai berspekulasi. Ada apa denganku? Jitian Singh mengangkat alisnya dan terkekeh, saya sangat jujur dan jujur sehingga saya tidak segan-segan menyamarkan identitas saya. Jika Anda bertanya kepada saya, saya akan menjawab. Sejak awal, kita mengasumsikan identitas kita sendiri, sehingga membuat kita salah menebak jawaban. Wakil kepala keluarga juga gemetar karena marah dan bersumpah, Long Tian. Anda adalah makhluk yang licik dan licik. Wajah Luwu garang, menyeringai dan mencibir. Dengan nada dinginnya, dia mengungkapkan kebenciannya yang mendalam. Kamu dapat meninggalkan masalah daratan Singh Yuan dan pergi menyeberangi lautan untuk membantu Long Yan. Kamu benar-benar bersaudara, ternyata Long Yan tahu bahwa dirinya tidak terkalahkan. Silakan datang dan bantu, karena kelalaian inilah dia membuat penilaian yang salah. Dia hanya tidak menyangka bahwa setelah menduduki Suanji Dong Tian, Long Tian tidak terburu-buru menguasai tanah sumber bintang, melainkan lari kebenuan agamerah. Sejak saat itu, dia mengetahui identitas Long Tian. Long Yan mengetahui tentang perubahan posisi kaisar di daratan Singh Yuan setahun yang lalu, dan tentu saja, kepala keluarga Luwu juga menerima kabar tersebut. Lebih dari seribu tahun yang lalu, Anda adalah satu-satunya murid kaisar Feng Tian Long. Kamu adalah naga yang mengalahkan kaisar naga Jinyuan dan menguasai tanah Singh Yuan. Saya tahu, kamulah naganya. Kamu, wajah Luwu menjadi kaku. Dia tiba-tiba menebak sesuatu dan pupil matanya berkontraksi. Senyum Jitian Singh lebih ceria, siapa yang memberitahumu bahwa raja ini berasal dari negeri naga merah. Tetapi di seluruh benua naga merah, hanya Long Yan yang merupakan raja dewa puncak. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Adik Long Yan, Luwu mengerutkan kening dan menatap Jitian Singh, mencari ingatannya dengan cepat. Bukankah sudah terlambat untuk bereaksi sekarang? Jitian Singh mencibir di mulutnya dan berkata dengan nada sinis, saya katakan di awal bahwa saya adalah saudara laki-laki Long Yan. Luwu, kepala klan, sedang memegang pisau ajaib di tangannya, dahinya ditutupi urat biru, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa membunuh. Melihat Jitian Singh berbalik dan melarikan diri, Luwu, kepala klan yang marah, tidak ragu-ragu untuk mengejarnya. Jangan pergi, pencuri. Oleh karena itu, dia dengan tegas melewati celah ruang angkasa, menuju kehampaan yang gelap dan dingin. Jika kita terus bertarung di Gua Ziksia, pemimpin klan Luwu akan bisa menggunakan banyak trik, dan kekuatan sihirnya tidak akan habis. Jitian Singh mengetahui bahwa Gua Ziksia adalah rumah pemimpin klan Luwu. Ada beberapa celah ruang angkasa di langit yang tinggi, serta celah kosong yang padat. Jitian Singh dan Luwu, kepala klan, bertarung satu sama lain. Tidak ada yang memanfaatkannya, tapi langit terfragmentasi. Paling tidak, Anda harus menjadi raja para dewa agar memenuhi syarat untuk berperang. Pertarungan habis-habisan antara para dewa tertinggi dan raja bukanlah sesuatu yang bisa didekati dan dilawan oleh raja berikutnya. Empat dewa dan raja berikutnya yang mengikuti penguasa domain Kongwen dihukum di tempat, dan diledakkan dengan warna hitam dan biru. Lebih dari selusin raja dewa saling berdekatan. Wakil ketua klan, dua pelindung Dharma dan beberapa tetua cukup kuat untuk menahan badai. Cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya meledak, berubah menjadi badai dahsyat, melanda dunia. Kedua lampu pedang putih yang menyala-nyala itu bertabrakan dengan pelangi warna-warni, dan suara guncangan bumi pecah, bergema di antara langit dan bumi. Bum Jitiansing mendesak 10 persen kekuatan ilahi untuk dituangkan ke dalam pedang pemakaman, dan langsung memotong dua pedang putih besar. Bilah ruang dan waktu. Dalam menghadapi serangan yang mengejutkan seperti itu, Jitiansing sangat gembira dan tidak takut. Dia menggunakan kekuatannya untuk memotivasi kekuatan Jinsen. Dia mengayunkan pedang pemakaman di kedua tangannya dan melancarkan serangan balik. Ruang sekitar puluhan ribu mil juga terkurung, tidak bisa dipindahkan begitu saja. Pemimpin klan Luwu telah mengunci atmosfer roh Jitiansing, membuatnya tidak dapat melarikan diri dan melarikan diri. Segera setelah pelangi berwarna-warni muncul, langit terpotong dan retakan ruang gelap terbelah. Dua pedang emas ungu, diresapi dengan kekuatan suci tak terbatas, mengandung hampir 200 jenis kekuatan sihir. Mereka memotong dua pelangi yang mengejutkan dan menyerang Jitiansing dari kiri ke kanan. Membelah pelangi matahari. Mati, Luwu, kepala klan, sangat marah. Dia minum dan mengayunkan pedang gandanya untuk membunuh Jitiansing. Kamu ingin kentut, Jitiansing tanpa ampun memberinya tatapan jijik. Tinju seperti naga, light sabar siang hari. Ketika dua pelindung Dharma dan empat tetua tiba dan bergabung dengan kelompok pertempuran, dia bahkan meninggalkan pemimpin klan Luwu dan membunuh beberapa tetua dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak berlari dengan kecepatan penuh. Dia sepertinya sengaja memperlambat kecepatannya, menunggu para pelindung dan tetua Dharma itu menyusul. Jitiansing dan Luwu, kepala klan, mengejar dan membunuh 300 ribu li, tetapi mereka tidak jatuh ke dalam posisi inferior. Mereka bahkan mengadakan inisiatif. Namun, hal itu tidak berhasil. Dengan cara ini, ketika mereka tiba, mereka bisa memukuli anjing-anjing itu dengan kesakitan, alih-alih menanggung bahaya. Tidak peduli seberapa buruknya, bahkan jika pemimpin klan Luwu tidak dapat membunuh Long Tian, dia juga dapat terluka parah. Mereka semua berdoa dalam hati, berharap pemimpin klan Luwu akan membunuh Long Tian sesegera mungkin, sehingga mereka tidak perlu menanggung risikonya. Master Domain Kongwen dan lainnya digantung di akhir tim. Jaraknya 70 ribu li dari pelindung dan sesepuh Dharma. Mereka sangat ingin membunuh musuh, dan mereka semua berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat jalan. 30 ribu li kemudian, ada wakil ketua klan, dua pelindung Dharma dan beberapa tetua. Pemimpin klan Luwu mengikuti, mengayunkan pedang ganda dan menyerang terus-menerus, tetapi dia tidak dibuang oleh Ji Tian Xing. Ji Tian Xing, yang paling maju, telah menembus kehampaan selama lebih dari 100 ribu li. Dengan cara ini, segera setelah mereka memasuki kehampaan, mereka membuka jarak. Namun, beberapa dewa tengah diam-diam menyadari bahwa mereka hanya berpura-pura di permukaan dan tidak akan mengejar mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun begitu, mereka menampilkan sikap yang penuh kemarahan dan pembunuhan. Setelah ragu sejenak, mereka mengambil keputusan dan dengan berani memasuki kehampaan. Tetapi Luwu, Sang Patriark dan beberapa pelindung dan tetua Dharma, semuanya memimpin dalam mengejar kekosongan. Bagaimana mereka bisa mundur? Secara naluri, mereka tidak ingin bertarung dalam kehampaan. Jika Anda terburu-buru menuju kehampaan, Anda mungkin akan mati. Terlebih lagi, Langit Naga yang ingin mereka kepung adalah Raja Dewa Puncak yang sebenarnya. Dengan kekuatan mereka, jika mereka menghadapi badai kehampaan dan lubang hitam di kehampaan, nyawa mereka akan terancam. Mereka semua adalah dewa tertinggi, bahkan jika mereka bertarung dalam kehampaan, tidak akan ada bahaya. Namun, baik penguasa domain Kongwen maupun beberapa dewa menengah merasa bersalah dan ragu-ragu. 3892 Di permukaan, mereka sangat prihatin terhadap orang yang lebih tua. Kongwen Yuzudan yang lainnya bahkan mengepung sesepu itu dan bahkan membantunya menyembuhkan lukanya. Pada saat ini, tetua yang terluka parah bertemu dengan master domain Kongwen dan lainnya. Luwu dan Jitiansing berdiri dalam kebuntuan sejenak dan melihat kembali ke arah Gua Ziksia. Jika bukan karena takut pemimpin klan Luwu akan menyelesaikan masalah setelah musim gugur, mereka hanya ingin berbalik dan pergi, dan mereka tidak berani melawan Jitiansing. Melihat beberapa tetua terbunuh, mereka menjadi semakin ketakutan, dan kecepatan perjalanan mereka melambat lebih dari setengahnya. Udara mendengar penguasa domain dan beberapa raja dewa tengah, masih 70 ribu mil jauhnya, terlambat untuk datang. Ketua klan Luwu, wakil ketua klan, dan dua pelindung Dharma mengepung Jitiansing di empat arah. Ada keheningan singkat dalam kehampaan. Melihat kekuatan Jitiansing yang mengerikan saat ini, dia percaya bahwa rumor tersebut benar dan pihak lain memang telah mengalahkan Jin Yuan Longdi. Dia berpikir bahwa dia memiliki fondasi kekuatan yang dalam dan tidak takut pada siapapun kecuali para kaisar naga itu. Ketika Luwu melihat semua ini, dia terkejut dan marah. Serangan kedua pria itu tidak efektif, dan mereka melihat tiga dari empat tetua terbunuh dengan mata kepala sendiri, hanya menyisakan satu orang yang terluka parah dan melarikan diri. Mereka kaget dan tidak bisa dijelaskan. Sebaliknya, seni sihir merekalah yang rusak dan hilang. Namun, cahaya dan cahaya sihir yang kuat dan ganas serta pedang menebasnya dengan keras, namun tidak menyebabkan kerusakan apapun. Kedua pelindung Dharma mengambil kesempatan untuk menyerang dan memukulnya dengan keterampilan unik. Kempat tetua Tianji memecahkan masalah dengan mudah. Bahkan jika kepala keluarga dan wakil kepala keluarga Luwu tidak senang, mereka tidak dapat mengkritik apapun. Semuanya terluka seperti ini. Tentu saja, mereka tidak bisa terus bertarung. Mereka hanya bisa melarikan diri kembali ke Gua Ziksia untuk menyembuhkan luka mereka. Saat cahaya pedang yang menyilaukan menghilang, dia lolos dari bekas luka dan terbang ke Gua Ziksia dengan darah di sekujur tubuhnya. Untungnya, dia mengorbankan dua artefak tingkat raja dan berhasil melawan kekuatan pedang siang hari. Yang lainnya terluka parah, dan tubuhnya hampir hancur. Dua di antaranya tewas akibat asap. Tiga tetua lainnya yang diselimuti oleh Lait Saber siang hari juga tidak lebih baik. Sesepuh yang terkena tinju gajah naga langsung hancur berkeping-keping, memercihkan potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Terdengar suara keras, dan gelombang kekuatan yang jelas dan terlihat muncul dari kehampaan. Tetapi Jitian Xing dengan mudah menghindari sebagian besar serangan, dan beberapa serangan tidak dapat dihindari, jadi dia menahannya. Mereka juga mencoba yang terbaik untuk menggunakan semua jenis hukum Sinto, menggunakan keterampilan unik yaitu menekan bagian bawah kotak. Wakil ketua klan dan dua pelindung Dharma juga memanfaatkan situasi ini untuk membantu pemimpin klan Luwu mengepung Jitian Xing. Luwu, Patriark Luwu, menyerang beberapa ratus gerakan secara berurutan, tetapi dia tidak mampu melawan Jitian Xing. Cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan dengan keras, menimbulkan suara tumpul di kehampaan, memercihkan ratusan juta keping cahaya ilahi, menyebabkan lingkaran demi lingkaran gelombang kejut kekuatan ilahi. Klik, bang bang. Jitian Xing dengan tenang mengayunkan pedangnya untuk melawan, dan pedang lebih cepat dari pedang, tetapi juga menumpahkan cahaya pedang warna-warni ke seluruh langit. Dalam sekejap, cahaya pedang terbang di seluruh langit, membawa lebih dari seratus hukum dan kekuatan, terjalin menjadi jaring di kehampaan, menutupi Jitian Xing. Sua-sua, pemimpin klan Luwu menyeringai dan meraung. Dia mengayunkan pedang gandanya dan menggunakan segala jenis keterampilan magis untuk menyerang Jitian Xing. Jika aku tidak membuatmu frustrasi hari ini, aku akan menjadi kepala klan Luwu. Prioritas utama adalah menyelesaikan Long Tian terlebih dahulu. Tentu saja, ini bukan waktunya memikirkan hal-hal ini. Dia sudah memikirkan hal itu di benaknya. Ketika dia memecahkan masalah Long Tian dan mengalahkan Shen Huo Dong Tian, dia akan menyelesaikan masalah dengan dewa-dewa itu. Namun melalui kejadian ini, pemimpin klan Luwu melihat sifat mereka dengan jelas. Meskipun begitu, mereka dulunya sangat setia. Seperti kata pepatah, kesulitan membawa persahabatan sejati. Penguasa Kongwen dan Dewa Tengah adalah penguasa domen dan pemimpin berpengaruh yang melekat pada keluarga Luwu. Melihat ke belakang kepergian mereka, kepala marga Luwu, wakil kepala marga dan kedua pelindung Dharma memiliki cahaya dingin di mata mereka. Kemudian, beberapa dewa dengan senang hati mengepung ketiga tetua dan kembali ke gua awan ungu. Seolah-olah mereka diberi amnesti, mereka semua membungkuk kepada pemimpin klan Luwu untuk menunjukkan kepatuhan mereka. Nada perintahnya sangat agung. Bagi beberapa dewa Tengah, itu lebih indah dari Sian Le. Dia marah di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa menyerang saat ini. Dia hanya bisa mengirim pesan ke semua orang dan berkata, kamu tidak perlu datang ke sini. Bawa ketiga tetua kembali untuk menyembuhkan. Dihantam cambuk meteorit sang patriark, dia pasti terluka parah dan meridiannya patah. Hahaha akhirnya dia mendapatkannya melihat ini, wakil ketua klan dan kedua pelindung Dharma sangat bersemangat dan tidak bisa menahan sorak-sorai. Cahaya bintang meledak, suara tajam meledak, Jitiansing dicambuk oleh cambuk dewa meteorit hingga berguling dan terbang mundur. Pah! Dia menghindar dan melawan perlahan, dan akhirnya membiarkan Luwu memanfaatkan kekurangannya dan memukul Jitiansing dengan cambuk. Pada saat ini, wakil ketua klan dan dua pelindung Dharma sangat ingin membunuh Jitiansing. Pemimpin klan Luwu mengayunkan cambuk dan menyerang sembilan kali berturut-turut, yang semuanya dibubarkan oleh Jitiansing. Dia mengayunkan pedang penguburan, mematikan cahaya pedang dan menahan serangan cambuk meteorit. Sosoknya berkedip-kedip di kehampaan, pedang matahari patah, pedang bintang tujuh. Jitiansing telah bersiap untuk ini, dengan cibiran di mulutnya, dan dia menyambutnya tanpa rasa takut. Akhirnya, artefak hidupku berhasil keluar. Kekuatan dahsyat dan tak tertandingi yang tampaknya mampu merobek kehampaan sedang menyapu Jitiansing. Dengan suara yang tajam, saat cambuk meteorit lewat, kekosongan pun beriak. Pemimpin klan Luwu menyingkirkan pedang gandanya, mencubit Senjue di tangan kirinya, mengayunkan cambuk meteorit di tangan kanannya, dan mengambilnya dari Jitiansing. Pah! Cambuk meteor! Itulah zaman kuno, pemurni cambuk, dengan kekuatan sihir yang besar memurnikan 99 bintang. Cambuk ini terbuat dari 9 jenis emas dan bertatahkan 99 batu perak. Oleh karena itu, dia hanya dapat melemparkan cambuk perak sepanjang tiga sang. Dia tahu bahwa dengan pisau ajaib raja kelas atas di tangannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Jitiansing. Luwu merasakan hal yang sama. Bahkan jika itu Long Yan, tidak sekuat dia. Apa sih orang ini? Akibatnya, kami bergandengan tangan menyerangnya selama ribuan gerakan, bahkan pelindung tubuh dan cahaya ilahinya tidak dapat dipatahkan. Di daratan Cilong, kami juga yang terkuat di dunia. Wakil Ketua Klan dan kedua pelindung Dharma merasa tidak berdaya dan mengalami kemunduran dan pukulan serius di hati mereka. Yang membuat orang merasa lebih luar biasa adalah dia tidak hanya kuat dalam pertahanan, tetapi juga sangat kuat. Lampu pelindung tubuh berlangsung selama seperempat jam, dan dia masih penuh kekuatan. 3893 Hahaha kelinci kecil, dia masih bersih keras untuk berpakaian. Sekarang, mari kita lihat bagaimana dia bisa menangkisnya. Saya tahu bahwa cambuk meteorit Sang Patriar tidak dapat dibawa olehnya. Saat arwah wakil Ketua Klan dan kedua pelindung Dharma terkejut, mereka semua menunjukkan kegembiraan dan bergegas membawa pedang mereka. Jelas pengamatannya lebih tajam dan penglihatannya lebih tajam. Dia telah mengetahui penyamaran, Jitian Sing. Namun Luwu menunjukkan cibiran. Suaranya percaya diri dan percaya diri. Katanya, jangan khawatir, dia sudah terluka. Dia hanya mendukung. Ketiga orang itu luar biasa, menatap Jitian Sing dengan wajah muram. Tidak, dia jelas terkena cambuk meteorit. Bagaimana dia bisa selamat? Ada apa? Kenapa dia tidak terluka? 30 ribu mil jauhnya, senyuman wakil kepala Klan dan dua pelindung Dharma tiba-tiba berhenti, dan warna kegembiraan serta harapan memudar dengan cepat. Cedera di tubuh seperti itu, tetapi tidak ingin membuat orang melihat melalui suasana hati yang kompleks, terlihat dengan tajam dan jelas. Saat ini, kemampuan aktingnya sangat halus dan halus. Pada saat yang sama, ia memberikan dukungan yang kuat, tidak ingin menunjukkan postur tubuh yang lemah. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan kerusakan apapun, dan langsung terlihat seperti gangguan dewa dan luka dalam. Namun, pemimpin Klan Luwu dan yang lainnya terus menatapnya. Di tangan Jitian Singh, dia tak terkalahkan dengan tubuh emas. Artefak yang sama memiliki kekuatan berbeda di tangan yang berbeda. Jika tidak, saya tidak bisa mengalahkannya dan mengambil tubuh abadi, pertahanan bumi Jinsen kuat banget. Untungnya, Sue Sang hanyalah Raja Dewa di Sembilan Alam, bukan Dewa Puncak. Dia tidak terluka, tidak hanya tanpa trauma, tidak ada luka dalam, dan tidak ada hambatan terhadap pengoperasian kekuatan ilahinya. Cahaya keemasan pelindung tubuh yang menempel di permukaan tubuh masih utuh. 30 ribu mil jauhnya, Jitian Singh melepaskan kekuatan tumbukan yang kuat dan berhenti dengan mantap di kehampaan. Suwa, dia ingin melihat seberapa besar cambuk itu telah menyakiti pihak lain. Bahkan kepala keluarga Luwu pun penuh percaya diri. Perasaan ilahi mengunci Jitian Singh, yang terbang mundur. Hatinya penuh dengan harapan. Oleh karena itu, Wakil Ketua Klan dan kedua pelindung Dharma Buta dan yakin akan kekuatan cambuk Dewa Meteorit. Namun, jika Anda terkena cambuk meteorit Luwu, pada dasarnya hal tersebut disebabkan oleh kematian atau kecacatan. Selain Longyan, tidak ada yang bisa menolak kekuatan cambuk meteorit. Suwa. Terlebih lagi, kekuatan pedang Wanzang hanya berkurang setengahnya setelah dirusak para oleh Wakil Ketua Klan. Tetapi ada celah dalam keilahiannya, kesadarannya menjadi kabur, dan dia segera mengalami koma. Meskipun demikian, dia menyelamatkan nyawanya karena artefak tingkat raja yang rusak. Hanya dengan satu gerakan, tubuh Dewa Wakil Ketua Klan dihancurkan, dan keilahiannya rusak parah dan terlempar ke dalam kehampaan. Dengan suara pecah yang memekakkan telinga, Wakil Kepala Klan Shen Wang Jing Jiu Xiong masih dicincang dan dibunuh berkeping-keping, daging dan darah di bawah perlindungan artefak kelas atas tingkat raja. Pedang besar itu jatuh dari langit dan langsung membunuh Wakil Pemimpin Klan. Cahaya keemasan cemerlang menelannya. Boom dia menyerap kekuatan lima elemen dunia, dilengkapi dengan lebih dari 260 jenis kekuatan hukum magis. Pedang emas ini benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jitian Xing mengabaikan serangan ketiga orang itu, dengan perlawanan keras tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, berusaha sekuat tenaga untuk memotong pedangnya. Pedang kehancuran. Baru setelah cahaya dan bayangan sihir langit hendak mengenainya, dia tiba-tiba mengayunkan pedang penguburan dan memotong pedang emas besar. Menghadapi pengepungan Wakil Ketua Klan dan dua pelindung Dharma, dia tampaknya lambat dalam respons dan tidak memiliki niat untuk menghindar atau melawan. Di saat luhu ragu-ragu, Jitian Xing telah melancarkan serangan yang kejam. Bahkan jika Longtian adalah dewa puncak, mustahil mendapatkan cambuk tanpa cedera. Tetapi menurutnya hal itu tidak mungkin. Bagaimanapun, cambuk meteorit adalah artefak tingkat raja. Pikiran ini terlintas di kepala luhu. Ia ingin mengirimkan pesan untuk mengingatkan Wakil Ketua Klan dan kedua pelindung Dharma agar berhati-hati. Bukankah dia terluka? Hanya berpura-pura terluka. Dia tiba-tiba menyadari bahwa keadaan Jitian Xing sedikit aneh dan ada sesuatu yang tidak beres. Saat ini, luhu masih berada ribuan mil jauhnya dari Jitian Xing. Ketiganya mengira Jitian Xing terluka, dan Sang Patriark mengikutinya dengan cambuk, jadi mereka melancarkan pengepungan tanpa rasa takut. Orang pertama yang bergegas menemui Jitian Xing adalah Wakil Ketua Klan dan dua pelindung Dharma. Melihat ketiga orang itu berserakan, mereka bergegas menuju Jitian Xing dengan cara yang kejam. Pemimpin klan luhu tidak diam, memegang cambuk meteorit dan membunuh Jitian Xing. Dalam kehampaan, hanya pemimpin klan luhu dan pelindung Dharma Kanan yang tersisa, menghadapi Jitian Xing, yang tampaknya tidak mampu mengalahkannya. Pada saat ini, pemimpin klan luhu datang untuk menyelamatkannya, dan itu tidak membantu. Lebih dari selusin keping dewa meledak, dan dia memasukkannya ke dalam sakunya dengan lambayan tangannya yang besar. Klik. Jitian Xing tidak mengejarnya, dan menebas dewa Wakil Ketua Klan dengan pedang. Hasilnya, dia telah melampaui batas sebelumnya, dan kecepatan melarikan diri telah mencapai titik tertinggi baru. Sepanjang hidupnya, pelindung Zuo Dharma tidak pernah setakut ini. Seperti meteor, ia menembus kehampaan dalam sekejap. Wah. Pelindung Dharma Kiri, yang ketakutan, meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri ke Gua Ziksia dengan putus asa. Tubuhnya, terbelah menjadi dua, masih berlari kencang di kehampaan, menabrak kedalaman kehampaan. Pelindung Dharma Kiri badong negara bagian Senwang terpotong di tempat, dan tubuhnya hancur. Pedang Raksasa Cahaya Emas tiba-tiba menebasnya, mengeluarkan suara yang tumpul, mengeluarkan hujan darah yang besar. Bang. Bang. Dua artefak kehidupan asli pelindung Kiri juga dihancurkan, namun tetap tidak mengimbangi kekuatan pedang emas. Pedang yang panjangnya ribuan kaki dipotong oleh pedang emas. Dalam suara yang memekakan telinga, armor Dewa Ungu melebar hingga ribuan kaki tingginya dan dihancurkan berkeping-keping oleh pedang raksasa. Boom. Pada saat kritis, pelindung Dharma Kiri hanya dapat mendorong baju besi dan pedang dewa untuk menahan pembunuhan cahaya pedang. Tetapi sudah terlambat untuk menyesal. Pedang emas berada tepat di depannya, dan kekuatan hukum yang bergejolak akan menenggelamkannya. Pelindung Kiri menyesal karena tidak boleh mengarungi air berlumpur ini. Hanya Raja Puncak yang dapat menangani Raja Puncak, yang merupakan konsensus kerajaan naga. Sial. Raja Dewa Puncak seperti ini, hanya pemimpin klan yang bisa bekerja sama, mengapa kita harus campur tangan. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Meskipun postur melarikan diri sangat canggung, dia tidak peduli dengan martabat dan martabat, tetapi hanya ingin hidup. Pada saat ini, melihat pedang raksasa menebas wajahnya, merasakan kekuatan hukum yang ganas dan nafas kehancuran, Pelindung Kiri tidak ragu-ragu untuk berbalik dan melarikan diri. Pelindung Dharma Kanan menatap Jitian Xing dengan kewaspadaan penuh, namun tangannya gemetar, dan dia tidak lagi memiliki keberanian untuk mengambil inisiatif menyerang. 3894. Pelindung Dharma Kanan yang berada tidak jauh dari situ ragu-ragu sejenak lalu berkata, Ya, kamu harus mati. Jelas, meskipun dia berjuang keras hingga terluka parah, dia juga ingin membunuh Jitian Xing. Kepala klan Luwu bersinar dengan cahaya kemasan, muncul dengan api pembunuh berwarna merah darah, dan cambuk dewa meteorit di tangannya juga terbakar amarah. Tetapi hari ini, kamu harus mati. Kemenangan atau kekalahan perang tidak akan diketahui sampai kita berperang. Tetapi bagaimana dengan itu? Saat terjadi perang, kemungkinan besar kita akan kalah. Ketika keadaan menjadi seperti ini, lelaki tua dan diakon keluarga saya meninggal begitu lama, dan vitalitas mereka sangat rusak. Long Tian, saya harus mengakui bahwa Anda benar. Jika Anda tidak dapat membunuh Long Tian, dia akan menjadi seperti duri di belakang, sulit tidur dan makan. Tetapi dia tidak mau mengaku kalah, dan mustahil baginya untuk menelan roh jahat itu. Meskipun Luwu sudah mengantisipasi solusinya, dia tahu konsekuensinya. Oleh karena itu, kesudahan bagi rakyat Luwu lebih dari sekedar kekalahan. Pada saat itu, sebagian besar masyarakat Jin Wu akan melakukan pembicaraan damai dengan Sen Huo Dong Tian. Pertama, mereka akan bergandengan tangan dengan Sen Huo Dong Tian untuk menghancurkan orang-orang Jin Wu. Jika masyarakat Jin Wu mengetahui berita ini, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan memancing. Selain itu, sebagian besar penatua dan diakon terbunuh dan terluka, dan kekuasaan marga Luwu sangat berkurang. Butuh waktu lama untuk pulih. Tidak dapat dipungkiri bahwa klan Luwu akan dikalahkan jika perang benar-benar dilancarkan. Tetapi kekuatan di belakang kosong, tidak dapat mengirim dan mendukung secara terpusat, dan garis depan tidak akan bertahan lama. Meskipun para dewa yang dibunuh Ji Tian Xing semuanya ada di Ziksia Dong Tian, mereka tidak memimpin pertempuran di garis depan. Jika Anda bersikeras untuk melancarkan perang, akhir perang akan hancur. Ji Tian Xing tidak terburu-buru melakukannya. Dia memandang Patriark Luwu dengan tenang dan berkata, para penatua dan diaken di bawah komandomu telah terbunuh dan terluka parah. Vitalitas keluarga Luwu telah rusak parah. Selama Luwu tidak berbicara, dia tidak akan pernah melakukan apapun. Dia berdiri lebih jauh dari klan Luwu, menjaga jarak dari Ji Tian Xing. Karena dia tidak terburu-buru menyerang Ji Tian Xing, pelindung Dharma yang tepat tidak bisa sebodoh itu untuk mengambil inisiatif. Jadi dia harus tenang. Kemarahan hanya akan membuat orang kehilangan akal sehat, bahkan efektivitas tempur akan berkurang. Terserah Anda, Ji Tian Xing mengangkat pedang pemakaman tanpa ekspresi dan melancarkan serangan. Setelah 20 nafas, ketika pelindung Dharma kanan terbang lebih dari 100 ribu li, kepala keluarga Luwu berkata, sekarang hanya Anda dan saya yang tersisa di sini. Kita bisa melakukan pertempuran yang menentukan tanpa rasa takut. Setelah memberi hormat, dia menekan dengan penuh rasa bersalah dan ketidakberdayaan, berbalik dan terbang ke Gua Ziksia. Oleh karena itu, setelah hening sejenak, dia membungkuk kepada kepala keluarga Luwu dan dengan sungguh-sungguh berkata, terima kasih, pemimpin klan. Mohon berhati-hati, bawahan ya tetapi dia mengerti bahwa tidak ada gunanya tetap tinggal, dan dia tidak dapat menyakiti Long Tian sama sekali. Tentu saja, dia tahu bahwa pemimpin klan Luwu telah mengetahui idenya. Mendengar hal itu, tubuh pelindung kanan terkejut, dan wajahnya penuh rasa malu. Pergilah, hibur rakyat kami, dan jagalah tanah air kami tetapi di Gua Ziksia, orang-orang yang terluka itu lebih membutuhkan Anda. Dia membelakangi pelindung dharma kanan dan tidak menjawab. Dia berkata dengan suara tenang, pelindung dharma yang benar, kamu mempunyai ide untuk membalas dendam kepada orang-orang dan tidak takut untuk berkorban. Saya sangat senang, ada desahan di hati Luwu. Tidak ada kemarahan, hanya sedikit kekecewaan. Ji Tian Xing bukan satu-satunya yang bisa melihat menembus dirinya. Faktanya, dia telah memahami gagasan sebenarnya tentang pelindung dharma yang tepat. Haha benarkah? Ji Tian Xing meliriknya, dan sudut mulutnya menunjukkan cibiran tanpa malu-malu. Pelindung dharma kanan memelototi Ji Tian Xing dan berkata dengan kata-kata lurus. Bahkan jika kamu mati di sini, aku akan membalaskan dendam orang mati. Saya bukan lawan Anda, tetapi sebagai pelindung masyarakat Luwu, saya tidak akan pernah takut kepada Anda. Long Tian, meskipun kamu adalah dewa tertinggi, selama Bapak Bangsa tidak menyelidiki tanggung jawab, dia tidak peduli dengan martabat dan kehormatan. Tetapi hanya ada dia, Sang Patriark dan Surga Naga yang kosong. Dia adalah orang kuat yang terkenal di benua Naga Merah. Bagaimana dia bisa melarikan diri tanpa berkelahi? Hal seperti ini bisa terjadi pada Diaken, penjaga, dan bahkan sesepuh, tapi tidak akan pernah terjadi padanya, Sang Pelindung Dharma. Lagipula sayang kalau kabur. Namun, di hadapan Luwu, Sang Patriark, dia tidak dapat mengungkapkan gagasan ini. Ya Tuhan, sebenarnya dia tidak mau ambil bagian dalam pertarungan ini. Pelindung Dharma yang tepat mau tidak mau menganggup dan setuju dengan Ji Tian Xing. Selain itu, untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin, dia juga mengorbankan artefak tingkat raja kedua, jam primitif kekacauan. Ji Tian Xing masih energi dan tidak rusak. Pada saat ini, Luwu, Sang Patriark, sudah terluka dan lemah. Satu jam kemudian, kedua belah pihak bertempur dan membunuh lebih dari 8.000 jurus. Kekuatan artefak tingkat tinggi raja tidak dapat memainkan peran yang menentukan. Situasi pemimpin klan Luwu semakin pasif. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan cambuk dewa meteorit, dia juga dihadang oleh tubuh emas Ji Tian Xing yang tidak bisa dihancurkan. Singkatnya, dia merasakan tekanan yang besar, mengalir ke kiri dan ke kanan dalam cahaya pedang yang luar biasa dan kekuatan hukum, tapi dia tidak bisa menghilangkannya. Luwu, pemimpin klan, tidak yakin apakah dia terluka dan kekuatannya menurun, atau apakah pihak lain akhirnya menggunakan seluruh kekuatannya. Sejak awal cederanya, ia berada dalam posisi melawan arah angin, ditekan sepenuhnya oleh Ji Tian Xing, dan kalah dalam pertarungan. Hasil pertarungan berikutnya antara keduanya membenarkan firasat Luwu. Tentu saja, tetapi dia tetap terlihat bermartabat dan memiliki firasat buruk di hatinya. Meskipun cederanya tidak serius, dan itu disebabkan oleh gangguan dari kepala keluarga Luwu. Ini adalah pertama kalinya Ji Tian Xing terluka sejak pertarungan tersebut. Dengan suara yang memekakkan telinga, pemimpin klan Luwu ditebas di tempat, dan pelindung tubuh serta pelindung tubuhnya rusak, meninggalkan beberapa celah di tubuhnya. Boom saat dia menyerang balik dengan cambuk meteor, cahaya pedang naga emas telah terputus. Sangat terkejut, lenggat saat ini, biarkan serangan baliknya sedikit lebih lambat. Pemimpin klan Luwu tidak dapat memahami dan tidak dapat mempercayainya. Dan sekarang, Long Tian telah melakukannya. Karena tidak ada kekuatan luar angkasa yang dapat dikontrol dan digunakan. Tetapi dalam kehampaan, tidak ada yang bisa berkedip, bahkan dengan kekuatan artefak. Dia sangat jelas bahwa kehampaan dan ruang naga berbeda, para dewa dapat berkedip di dunia naga, tetapi jaraknya berbeda. Dapatkah kamu bergerak dalam kehampaan? Bagaimana mungkin? Pupil Luwu berkontraksi dan matanya bersinar karena terkejut dan terkejut. Sepanjang 10 ribu kaki, cahaya pedang seperti naga mengeluarkan kekuatan suci untuk menghancurkan segalanya. 3.895 Apakah kamu masih ingin mempermalukanku sebelum membunuhku? Apakah Anda ingin saya memohon belas kasihan? Haha jadi tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak membunuhku? Luwu mengangkat kepalanya dan memelototinya, Ji Tian Xing mendatanginya seratus langkah jauhnya, dan berkata tanpa ekspresi, jika kamu kalah, hidup dan matimu akan berada di tangan raja ini. Dia berjuang sekuat tenaga, dan terus mengerang kesakitan. Tiba-tiba, Luwu, seorang kepala keluarga Reot, tubuhnya patah seperti udang. Ji Tian Xing berjalan perlahan menuju pemimpin klan Luwu. Pada saat yang sama, dia mendesak jam primitif yang kacau untuk secara bertahap memperkuat kekuatan penindasan. Dalam hal ini tidak sesulit poinnya, setidaknya bisa mati dengan lebih bermartabat. Bagaimanapun, Long Tian datang untuk membunuhnya. Dia tidak bisa mengalahkannya. Tidak peduli apakah dia memohon belas kasihan atau tidak, dia tidak bisa lepas dari kematiannya. Meskipun Luwu kalah dan luka-lukanya parah, dia tidak menyerah. Dengan cara ini, tidak memalukan bagi kami untuk dikalahkan oleh Anda. Anda punya dua. Anda adalah orang paling beruntung di dunia. Sebagai Raja Puncak, merupakan berkah besar bisa mendapatkan artefak berkualitas tinggi. Meskipun keilahiannya juga terluka, tidak ada obatnya. Bagaimana Anda bisa memiliki dua artefak yang menakjubkan? Luwu, Sang Patriark, mencoba yang terbaik untuk mendukung lukanya dan membawa sendan dalam diam untuk mengobati luka pada tubuh dewa. Cara dan nada suaranya, seolah-olah dia mengalahkan Patriark Luwu adalah hal yang biasa, sesederhana makan dan minum air. Nada suara Jitiansing sangat tenang, dan dia tidak memenangkan kegembiraan dan kegembiraan Luwu. Kamu kalah. Jitiansing telah menyingkirkan pedang penguburan, berdiri di kehampaan tanpa kerusakan, menghadap pemimpin klan Luwu yang terluka parah. Ini adalah luka yang terlihat, tetapi tidak terlihat, dan retakan pada ketuhanannya. Tubuhnya hanya selangkah lagi dari kehancuran. Selain jantungnya, organ dalam lainnya telah terfragmentasi, berubah menjadi darah dan air yang keluar dari tubuh. Khusus di bagian dada, terdapat luka besar di cekungan yang memperlihatkan organ dalam dengan jelas. Dia berdiri di kehampaan dengan pakaian compang kemping, baju besi rusak dan berlumuran darah. Dia bungkup dan sengsara. Jam primitif yang kacau terhenti di kehampaan, melepaskan tekanan tanpa akhir dan menindas Patriark Luwu. Ham. Ham tidak ada keraguan bahwa pemimpin klan Luwu dikalahkan oleh pedangnya dan terluka para olehnya. Hanya 40% dari mereka yang lemah. Ketika dia memorbankan jam primitif yang kacau lagi, pertempuran segera terbagi menjadi kemenangan dan kekalahan. Aduh! Jangan paranoid lagi pula, Anda harus berjanji untuk tidak pernah merebut tahta Kaisar Naga Merah dan tidak pernah melancarkan perang serupa. Jitiansing mencibir, jika kamu ingin hidup, Anda harus menarik semua perwira dan prajurit dan mengakhiri perang. Apa maksudmu, Luwu? Kepala klan, tiba-tiba waspada. Ekspresi dan matanya menjadi suram. Yang saya inginkan bukan hanya menghentikan perang ini, tapi juga pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang akan datang. Demi nama keluarga ku, kami akan menyerahkan kehormatan kami. Tidak, 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 itu tidak cukup. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata dengan nada menghina, Patriark Luwu, kamu pasti berpikir terlalu sederhana. Kursi ini sekarang dapat mengeluarkan perintah untuk menarik tentara dari garis depan. Luwu, Sang Patriark, mengerutkan kening dan mempertimbangkan sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, oke, saya percaya sekali. Jitiansing mengangguk lagi, serius. Patriark Luwu melihat harapan untuk bertahan hidup, dan matanya menunjukkan harapan, tetapi dia tidak dapat mempercayainya. Jitiansing mengangguk, apa maksudmu, selama kamu bisa menghentikan perang ini, kamu tidak bisa membunuhku. Akhirnya, pemimpin klan Luwu mengetahui apa yang dimaksud Jitiansing. Anda tidak bingung, hentikan perang, tentu saja. Luwu menjawab tanpa sadar, saya tidak mempunyai ketidakadilan atau kebencian terhadap Anda. Anda tidak perlu membunuh mereka semua. Apakah untuk membunuhmu atau menghentikan perang ini? Jitiansing bertanya dengan suara yang dalam, menurut Anda mengapa raja ini datang ke Gua Zixia? Mengabaikan ejekan dan sarkasmenya, Luwu mencoba bertanya, apakah kamu benar-benar bersedia membiarkanku hidup? Mengapa kamu tidak berpura-pura menjadi pria tangguh? Lagi pula tidak ingin mati, Jitiansing mengangkat alisnya, melihat seluruh tubuhnya meledak ingin membunuh, dia sangat ingin memulai. Pemimpin klan Luwu khawatir dan cemas. Dia segera berseru, tunggu sebentar. Pada saat yang sama, dia menawarkan pedang pemakaman untuk membunuh pemimpin klan Luwu. Saat suara itu turun, dia mendesak jam primitif yang kacau itu untuk mengeluarkan kekuatan penindasan yang lebih kuat. Dalam hal ini, Jitiansing tidak memaksakannya. Dia berkata dengan tenang, baiklah, karena kamu melepaskan kesempatan untuk hidup atas inisiatifmu sendiri, raja akan mengirimmu ke jalan. Luwu sangat waspada dan tidak percaya itu Jitiansing akan melepaskannya. Haha jangan bertindak, aku tidak akan tertipu olehmu, apa maksudmu? Luwu tertegun sejenak, mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kamu di sini untuk membunuh kursi ini? Maukah kamu berbaik hati untuk tidak membunuhku? Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa hidup dan mati Anda ada di tangan saya, tetapi itu tergantung pada bagaimana Anda memilih. Wajah Jitiansing tetap tidak berubah, jika raja ini ingin membunuhmu, kamu sudah mati sekarang. Apakah kamu masih perlu berbicara omong kosong denganmu? Ada ribuan kata di Slip Giok. Ini adalah sumpah surga yang sangat formal dan dilarang keras yang dibuat oleh Jitiansing, yang disiapkan khusus untuk kepala keluarga Luwu. Inikah contoh sumpah surga, apakah kamu siap di pagi hari? Luwu, kepala klan, tidak tahu di mana dia berada. Dia mengambil Yu Jian dan melihatnya, lalu dia tercengang. Jitiansing mengeluarkan potongan bambu giok dan melemparkannya ke depan Luwu. Sesuai bacaan, sumpah Luwu hanya diucapkan setengahnya, dan disela oleh Jitiansing. Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan dan penghinaan. Dia minum dengan suara rendah, aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak akan pernah mencoba merebut tahta Kaisar Naga Merah mulai sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, pemimpin klan Luwu sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Langkahnya menjadi terhuyung-huyung dan tubuhnya menjadi suram. Berhenti, saya setuju setelah ragu-ragu sejenak, kepala keluarga Luwu akhirnya mengambil keputusan. Melihat cahaya pedang itu bersinar, pedang itu akan jatuh dari langit. Kamu-kamu tercela Luwu, sang Patriark, marah tetapi tidak berdaya. Dengan itu, dia mengangkat pedang penguburan lagi dan menggunakan kekuatannya untuk memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Setelah membunuhmu, aku harus menyingkirkan semua dewa dan raja keluarga Luwu. Jitiansing tidak marah. Dia mengambil pedang penguburan di tangannya dan berkata sambil mencibir, karena kamu sangat kesal, maka matilah. Jangan pernah merebut tahta Kaisar Naga, jangan pernah memulai perang. Luwu, sang Patriark, melotot marah dan meraung, itu tidak mungkin. Anda mengalami delusi. Kamu harus bersumpah kepada surga dan bersumpah kepada surga. 3895 Jika tidak, dia akan dihukum oleh surga, hukuman yang paling kejam, dan kemudian dihancurkan. Mulai sekarang, selama dia masih hidup, keluarga Luwu tidak akan bisa merebut tahta Kaisar Naga Merah, dan mereka juga tidak bisa menghadapi Sen Huodong Tian. Luwu, kepala klan, terdiam dan memandang Jitiansing dengan jahat. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya sudah bersumpah di surga, dan Anda harus mematuhi perjanjian itu. Setelah beberapa saat, Daoyun dan cahaya dewa langit menghilang, dan kedamaian dipulihkan dalam kehampaan. Luwu, sang patriark, memelototi Jitiansing dan mengumpat dalam hatinya. Sialan, berengsek, memikirkan isi sumpah dan hukuman kejam bagi yang melanggar sumpah, hatinya terasa dingin. Dan pemandangan saat ini membuat dia mengerti bahwa pembatasan sumpah surga itu nyata. Ia selalu merasa bahwa hukuman di jalan surga adalah ilusi dan tidak memperhatikannya sama sekali. Di masa lalu, kepala keluarga Luwu tidak terlalu menghormati hal-hal seperti bersumpah demi surga. Dengan cara ini, jika saya melanggar sumpah, saya akan dihukum dan dihukum oleh surga. Seperti yang diharapkan, hal itu membangkitkan kekuatan jalan surga, dan menimbulkan reaksi dengan jalan surga. Apakah ini sumpah surga yang sebenarnya? Dia kaku dan takut bergerak. Dia melihat pemandangan itu dengan kaget. Di bawah bayang-bayang Daoyun, kepala keluarga Luwu sangat merasakan kengerian kekuatan surga. Dia juga dikelilingi oleh semangat hukum, dan di atas kepalanya ada gumpalan sajak Tao yang tidak jelas, melayang seperti naga. Setelah seratus nafas, ketika dia menyelesaikan sumpah surga, terdengar suara teredam dari kedalaman kehampaan, seperti guntur yang menggelegar. Ketika sumpahnya lebih dari separuh sumpah Luwu, ada gumpalan cahaya ilahi di kepala dan di sekitar tubuhnya, dan ada aliran samar kekuatan surgawi. Betapapun terhinanya, mereka hanya bisa memegang slip giok dengan kedua tangan dan membacakan sumpah surga dengan suara rendah. Tetapi kekuatannya tidak bagus, hidup dan mati dikendalikan oleh Long Tian, dan dia tidak punya hak untuk memilih sama sekali. Sambil memegang slip giok di tangannya, Luwu merasa sangat terhina saat melihat ribuan kata sumpah surga. Seberapa yakinkah ini? Betapa meremehkannya orang Luwu? Sebelum Long Tian memasuki Gua Ziksia, dia mengharapkan hasilnya dan siap untuk segalanya. Patriark Luwu terdiam, dan hatinya menjadi semakin marah dan tertindas. Ji Tian Xing menjawab dengan tenang. Saat ini, melihat kembalinya pemimpin klan Luwu, semua orang bersemangat dan gembira. Sebelumnya, mereka masih sedih dan berat atas meninggalnya para penatua, diaken, dan penjaga. Ketika Sang Patriark kembali dengan penuh kemenangan, surga naga pasti telah diperintahkan untuk dibunuh. Patriark, apakah Tian sudah lama dibunuh olehmu? Bagus. Sang Patriark telah kembali melihat kepala keluarga Luwu kembali hidup, orang-orang menjadi bersemangat dan segera mengepung mereka. Suasana kesusahan dan kesedihan menyelimuti dunia, dan semua orang merasa berat hatinya. Kuil Ziksia, yang dulunya damai dan tentram, kini tinggal reruntuhan dan lubang di mana-mana. Pelindung dar makanan dan beberapa diakon sedang melakukan penyembuhan di istana Ziksia. Satu jam kemudian, Luwu kembali ke Gua Ziksia. Untuk waktu yang lama, sosok Jitiansing menghilang dalam kehampaan, lalu dia menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk terbang kembali ke Gua Ziksia. Luwu, kepala klan, berdiri di tempatnya, melihat ke belakang kepergiannya. Gumpalan harapan Jitiansing putus, tidak lagi berkata apa-apa, berbalik dan terbang. Luwu menggelengkan kepalanya dan berkata, dimanakah orang-orang dari negeri naga merah? Kami belum meninggalkan benua ini selama lebih dari 300 tahun. Jitiansing bertanya lagi, Pernahkah Anda bertemu dengan pemuda ras manusia? Namanya Wu Hen, lebih dari 10 tahun yang lalu. Luwu, sang patriark, curiga. Wajah dan suasana hatinya sangat rumit. Namun faktanya dihadapannya, pihak lain jelas bisa membunuhnya, namun menyelamatkan nyawanya, hanya memaksanya untuk bersumpah. Karena Naluri, sesepuh Luwu tidak mempercayai Jitiansing. Saya ingin merampok tahtanya dan membunuhnya. Mengapa dia memohon kursi ini? Long Yan memohon pada kita. Bagaimana mungkin, Luwu, kepala klan, tertegun dan matanya penuh keraguan. Tapi Long Yan meminta cinta untukmu. Dialah yang membiarkan raja ini menyelamatkan hidupmu. Namun, saya harap Anda dapat memahami bahwa bukan karena kebaikan saya, saya tidak membunuh Anda. Jitiansing melambaikan cahaya keemasan dan mengambil kembali slip diok tersebut. Katanya, Tentu saja, aku bukan orang yang ingkar janji. Tentu saja, aku tidak akan membunuhmu lagi. Tidak ada keraguan bahwa tindakan Jitiansing cukup kejam dan lebih efektif daripada membunuh Luwu. Sama seperti klan dosa lainnya. Beberapa diaken dan kapten penjaga mengecilkan lehernya, sehingga mereka hanya bisa menundukkan tangan dan memberi hormat, mereka berkata, ya, dan pergi ke misi dengan tergesa-gesa. Omong kosong. Pelindung dar makanan, dengan wajah muram dan suara marah, berkata, apapun alasannya, karena Bapak Bangsa telah memerintahkannya, kita harus mematuhinya. Seorang diaken ragu-ragu sejenak, mencoba membuka mulutnya dan bertanya, pelindung yang benar, apa yang harus kami lakukan? Apakah Anda ingin mengirim pesan kepada petugas dan prajurit garis depan? Jika tidak, Sang Patriark tidak akan memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur. Bahkan jika dia tidak mau, dia harus menerima kenyataan bahwa pemimpin klan dikalahkan oleh Long Tian. Beberapa kapten penjaga dan diakon terdiam. Saat aku meninggalkan kehampaan, Sang Patriark dan Naga Langit belum bertarung secara resmi. Dalam menghadapi pertanyaan publik, pelindung Dharma kanan tidak bisa merasakan kepalanya, dan wajahnya muram, Anda bertanya kepada saya, siapa yang harus saya tanyakan? Posisi kapten penjaga dan diakon terlalu rendah. Hanya pelindung Dharma yang tepat yang dapat mengambil keputusan di sini. Pelindung Dharma, apa yang terjadi padamu di kehampaan? Jika Sang Patriark bisa hidup kembali, itu berarti dia belum dikalahkan. Paling-paling, dia pernah bermain imbang dengan Long Tian. Mengapa kami harus mundur? Kami telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, dan kami telah berhasil memanggil begitu banyak perwira dan prajurit untuk melancarkan serangan menyeluruh. Mengapa kami harus mundur? Pelindung Dharma, Bapak leluhur, apa maksudmu? Beberapa kapten penjaga dan diakon hanya menggaruk-garuk kepala dan menanyakan alasan seputar pelindung Dharma yang tepat. Setelah sekian lama, ketika kepala keluarga Luwu memasuki bagian dalam kuil, dia pergi ke ruang rahasia untuk menyembuhkan luka-lukanya. Mereka semua bingung, melihat sosok kepala keluarga Luwu yang agak suram. Mereka tidak dapat kembali kepada Tuhan untuk waktu yang lama. Dengan kalimat ini, pelindung Dharma kanan, beberapa diakon dan kapten penjaga semuanya tercengang di tempat semula, seolah membatu. Beri perintah di garis depan dan perintahkan semua perwira dan prajurit untuk mundur. Orang Luwu menghela nafas, mengucapkan sepatah kata pun, lalu berbalik. Mereka semua memandang Luwu dalam diam, menunggu jawabannya. Atau apakah Anda harus membiarkan Long Tian melarikan diri? Tetapi tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk bertanya secara langsung, Patriark, apakah Anda kalah? Kegembiraan di wajah orang-orang dan harapan di mata mereka juga redup dan hilang, dan firasat buruk muncul di hati mereka. 3.896 Bagaimanapun, dia sudah memiliki 1 juta miliar yuan sumber daya budidaya, sumber daya rekreasi, dan harta karun, yang tidak dapat membangkitkan minatnya. Mengenai lebih dari 20 cincin luar angkasa, dia tidak terlalu peduli dengan sumber daya budidaya yang terkandung di dalamnya. Inilah keuntungan utama. Kali ini dia menyelinap ke Gua Ziksia. Dia membunuh hampir 30 dewa yang kuat dan mendapatkan lebih dari 20 keping fragment keilahian. Pikiran ini terlintas di benaknya, dan Jitiansing mulai menghitung rampasannya. Tentu saja, setelah Long Yan mengalahkan pemimpin klan Jin Wu, dia sebaiknya tidak lupa bertanya padaku tentang hal itu. Selanjutnya, daratan Cilong akan aman setidaknya selama 10.000 tahun. Selama kepala keluarga Jin Wu juga mengambil sumpah surga, perang akan benar-benar berakhir. Diperkirakan sebelum saya kembali ke Shen Huo Dong Tian, dia akan memecahkan pemimpin klan Jin Wu. Dalam perjalanan, Jitiansing masih merenung, dengan kekuatan Long Yan, menyelinap ke orang-orang Jin Wu seperti saya, membunuh Raja Dewa berkebangsaan Jin Wu, dan kemudian berurusan dengan Jin Wu pemimpin klan, seharusnya tidak ada masalah. Lagipula, hanya tersisa tiga keping batu giok di antara kedua orang tersebut, jadi mereka tidak bisa mengobrol satu sama lain. Mereka harus menyimpannya untuk bisnis. Namun, dia tidak menyianyiakan sepotong batu giok pun untuk mengungkapkan keterkejutan dan kekagumannya kepada Jitiansing. Long Yan semakin bersemangat ketika dia mengetahui bahwa dia telah menyelinap ke Gua Siksia dan membunuh begitu banyak penatua dan diaken di negara bagian Shen Wang. Setelah Jitiansing menerima panggilan tersebut, dia tidak bermaksud menyembunyikan Long Yan, jadi dia mengiriminya pesan dan menceritakan kisahnya. Dari nada suaranya, kita dapat melihat bahwa Jitiansing cukup terkejut dan senang karena Jitiansing dapat menenangkan masyarakat Lu Wu dengan begitu cepat. Long Yan tidak hanya mengkhawatirkan keselamatan Jitiansing, tetapi juga bertanya kepadanya tentang proses spesifik penyelesaian kewarga negaraan Lu Wu. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka? Saya telah menemukan tempat persembunyian kepala keluarga Jin Wu, dan saya mencoba untuk membersihkan kekuatan pertahanan di sekitarnya. Saya akan melakukannya paling lambat dalam tiga hari. Setelah menerima pesan tersebut, Long Yan mengirim kembali pesan tersebut dalam waktu singkat. Masyarakat Lu Wu sudah menyelesaikan masalah dan akan segera mundur. Kamu bisa melakukannya. Isi surat panggilannya sangat sederhana, hanya satu kalimat. Setelah meninggalkan Gua Siksia, dia mengirim pesan kepada Kaisar Naga Merah. Ji Tian Xing berada di dunia pedang, berada dalam ruang waktu yang terdistorsi. Pedang penguburan terbang ke selatan dan kembali ke Gua Shen Huo. Selama tiga hari, saya diam-diam membunuh sembilan dewa dan melenyapkan yang kuat di bawah kepemimpinan pemimpin klan Jin Wu. Saudaraku, aku gagal. Long Yan yang agak serak, penuh suara lelah, langsung terdengar di benaknya. Dia muncul di dunia pedang dan membaca isi slip giok dengan akal ilahi. Hari penguburan dihentikan dengan tergesa-gesa. Ji Tian Xing mengambil slip giok itu dan membawanya ke dunia pedang. Ada pesan bahwa batu giok itu tergelincir dari langit dan jatuh di samping pedang. Kebetulan dia bertanya-tanya mengapa Long Yan tidak mengirim pesan. Memikirkan hal ini, dia merasa khawatir. Atau apa yang terjadi padanya? Dia belum mulai. Ji Tian Xing berpikir, sudah tujuh hari sejak dunia luar. Mengapa Long Yan belum mengirimiku pesan? Pedang penguburan masih melaju kencang di langit yang tinggi. Ratusan ribu mil di depan adalah Gua Api Ilahi. Dalam kehidupan ini, ia kembali ke puncak, jika tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan jika itu adalah Sura, Prajna, Dao Sing Yun, Lu Jiuyang dan lainnya, butuh lima orang untuk mengepungnya dan membayar mahal untuk membunuhnya. Pada saat itu, dia adalah yang terkuat di antara para dewa tertinggi. Diperkirakan ketika saya menembus sembilan tingkat negara bagian Shen Wang, saya akan sekuat tahun itu. Merasakan kekuatan dahsyat di tubuhnya, ia bergumam pada dirinya sendiri, sekarang aku hampir berada di masa puncak kehidupanku sebelumnya. Di akhir latihannya, dia menunjukkan penglihatan batinnya dan memeriksa dirinya sendiri dengan cermat. Secara alami, kekuatannya meningkat beberapa persen. Sekarang ia telah menguasai sebanyak sembilan ratus hukum Sinto. Selain itu, dia menyempurnakan lebih dari empat puluh jenis hukum Sinto dari lebih dari dua puluh bagian keilahian. Namun sayangnya, dalam lingkungan pelatihan yang relatif aman dan lembut ini, dia tidak berhasil menerobos. Keahliannya telah mencapai batas delapan kali lipat dari alam dewa, dan dimungkinkan untuk menembus ke tingkat kesembilan kapan saja. Lebih dari dua puluh keping fragmen ketuhanan dimakan dan dimurnikan olehnya. Ji Tian Xing telah berlatih 350 hari, hampir setahun, dalam ruang waktu yang terdistorsi. Waktu terus berjalan, tujuh hari dalam sekejap. Dia ingin menyempurnakan lebih dari dua puluh bagian keilahian, berusaha menyempurnakan lebih banyak hukum Sinto, dan menerobos sembilan tingkat negara bagian Senwang sesegera mungkin. Tapi dia sangat licik, dia berjaga-jaga terhadap saya sejak awal, dan dia juga waspada terhadap serangan Lu Wu terhadapnya. Oleh karena itu, dia menyembunyikan beberapa dewa atas di sekelilingnya, diam-diam melindunginya. Jika Ji Tian Xing ingin bergabung dengan Long Yan, ia harus memasuki kekosongan wilayah kewarganegaraan Jin Wu, agar arah dan rutenya bisa lebih akurat. Tetapi memasuki kehampaan dari sini berbeda dengan rute pengejaran Long Yan. Meskipun, dari dekat Gua Sen Huo, juga dapat menembus penghalang ruang angkasa, menuju kehampaan. Mengetahui maksudnya, dia berhenti melambat dan berlari melintasi jurang api dan terus terbang ke selatan. Setelah itu, Ji Tian Xing mengirim pesan ke Slip Giok, dan memberitahu surga pemakaman, jangan kembali ke Gua Sen Huo. Pergi ke selatan dan pergi ke wilayah kebangsaan Jin Wu. Tunggu sebentar, saya akan segera ke sana kalau tidak bergerak, wajahmu sudah robek. Kali ini, Anda harus membuat terobosan, dan sepenuhnya menghancurkan ambisi rakyat Jin Wu. Saya akan mencarimu sekarang. Setelah bertemu denganmu, aku akan mencoba berurusan dengan kepala klan Jin Wu dan Raja Dewa Kalajengking Biru. Pertama-tama carilah tempat kosong untuk menyembuhkan lukamu, dan kamu tidak perlu terburu-buru kembali. Long Yan, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Orang Jin Wu adalah yang terlemah di antara ketiga kekuatan tersebut. Tentu saja mereka akan lebih berhati-hati dan berhati-hati. Ji Tian Xing dengan tenang berpikir sejenak dan kemudian memasukkan pesan tersebut ke dalam Yu Jian. Ini membuatnya merasa bersalah terhadap Ji Tian Xing. Hasilnya, Ji Tian Xing berhasil menyelesaikan tugasnya, namun gagal. Bagaimanapun, Ji Tian Xing membantu Sen Huo Dong Tian keluar dari pengepungan, dan rencana mereka sempurna. Dalam nada lelahnya, ada rasa malu dan kengganan. Long Yan memberikan gambaran umum tentang apa yang terjadi dalam tujuh hari sebelumnya. Saya bertarung dengan mereka selama satu jam dan akhirnya membiarkan mereka melarikan diri. Sejauh yang saya tahu, Raja Dewa Kalajengking Biru memiliki pengaruh besar di wilayah bintang Scorpio. Dia dan kepala keluarga Jin Wu adalah saudara Baibazi orang kuat di tim itu semuanya adalah Dewa dan Raja Outland. Totalnya ada enam orang. Pemimpinnya adalah Raja Dewa Kalajengking Biru dari sembilan alam. Saya tidak menyangka tim yang terdiri dari orang-orang kuat datang dari luar negeri dan menyelamatkannya. Saya berjuang keras dan membunuh dua pengawalnya. Saya akan berurusan dengan Patriark Jin Wu. Dua Dewa lainnya menutupi mundurnya kepala keluarga Jin Wu. Saya mengejar mereka dan membunuh mereka selama tiga hari tiga malam dalam kehampaan. Tetapi saya juga terluka dan tidak bisa membunuhnya sekaligus. Saya berkelahi dengannya selama dua jam setelah saya menembaknya. Saya juga membunuh dua Dewa yang melindunginya. 3897 Tetapi saya ingin memanfaatkan hari-hari ini di jalan, casting dan pemurnian alat untuk memperkuat pedang ajaib. Jitian Sing menjelaskan, Baiklah, saat ini, saya akan pergi ke selatan benua naga merah, dan pedang saya akan menggantikan saya. Dalam perjalanan, Bai Feng tertegun sejenak dan menundukkan tangannya dan berkata, Tolong jelaskan. Yah, kamu bosan kok di sini. Kenapa kamu tidak membantuku di jalan? Jitian Sing mengangguk setuju, metode ini bagus. Sulit untuk menerobos hal semacam ini. Oleh karena itu, saya akan mengakhiri latihan saya, membaca buku-buku kuno, dan menyesuaikan suasana hati saya kalau tidak ada peluang besar, saya khawatir tidak bisa menerobos. Namun, saya bodoh, terjebak dalam kemacetan, bagaimana tidak bisa menerobos. Ketika dia menyebutkan pertanyaan ini, Bai Feng tersenyum masam dan berkata, Tuanku, saya telah berlatih pengasingan selama dua tahun terakhir. Jitian Sing mengangguk sedikit, lalu bertanya, Lihat, kamu adalah puncak ketujuh Sen Wang Jing. Mengapa Anda tidak berusaha keras untuk berkultivasi dan berlari ke tingkat kedelapan Sen Wang Jing? Bai Feng dengan cepat menganggukkan kepalanya dan berkata, saya telah melakukan penyembuhan di pintu yang tertutup sebelumnya, dan saya pulih dua tahun lalu. Apakah cederamu sudah pulih? Datang dan sampai jumpa. Jitian Sing melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia dikecualikan dari etika, dan masuk ke ruang kerja sambil menatapnya. Melihat Jitian Sing datang, Bai Feng segera meletakkan buku kuno itu, membungkuk dan memberi hormat, bagaimana Tuhan datang. Ketika Jitian Sing memasuki kuil, dia sedang membaca di ruang kerjanya. Bai Feng membangun gunung, air terjun, dan istana suci di kedalaman ruang dan waktu yang terdistorsi, dan tinggal di istana yang megah. Jadi dia meninggalkan pohon api darah dan berjalan dalam ruang waktu yang terdistorsi untuk mengunjungi Bai Feng. Dia bangkit dan berjalan-jalan di bawah pohon api darah. Dia melihat Yu Nyao, Jike dan Wu Shuang semuanya berlatih di pintu tertutup, dan tidak mudah untuk mengganggu mereka. Karena dia tidak bisa berlatih, dia tidak melakukan apapun. Jitian Sing bertahan dalam distorsi ruang dan waktu dan terus berlatih selama tiga bulan. Namun, kekuatannya tidak mengalami kemajuan besar dan tidak dapat menembus. Mengetahui bahwa dia mengkhawatirkan keselamatan Long Yan, dia berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat 30% lebih cepat dari sebelumnya. Tetapi Jitian Sing menasihati hari pemakaman, berusahalah sekuat tenaga dan usahakan tiba dalam waktu tujuh hari. Dibutuhkan hampir delapan hari untuk mengubur pedang langit. Dari Gua Shen Huo hingga Gua Dakian, terdapat 15 domain. Sejak zaman kuno Dong Wu, ribuan orang telah diduduki di selatan. Sekarang dia telah menguasai 900 jenis hukum Sinto, dia hanya mampu mengubah semua aturan yang diulangi dalam pedang penguburan. Di masa lalu, Jitian Sing tidak menguasai begitu banyak aturan Sinto, dan dia tidak bisa membuat pedang penguburan menjadi artefak kelas atas tingkat raja yang sebenarnya. Akibatnya, kekuatan pedang penguburan tidak luar biasa. Tetapi ada lebih dari 200 dari 900 aturan yang terkandung dalam pedang ilahi. Meskipun demikian, pedang penguburan telah lama disempurnakan menjadi artefak tingkat raja. Dia ingin memilih bahan yang cocok untuk memperkuat pedang penguburan di bukit. Dia telah mengumpulkan 1 juta miliar yuan sumber daya, hanya memurnikan bahan, terakumulasi menjadi sebuah bukit. Jitian Sing sedang duduk di bawah pohon api darah, mencari bahan pemurnian di ring luar angkasa. Dalam distorsi ruang dan waktu. Burung Phoenix Putih juga mengepakkan sayapnya tinggi-tinggi, seperti cahaya putih yang menembus langit, lurus ke selatan. Dia memasuki ruang waktu pagoda yang terdistorsi untuk bersiap memperkuat pedang penguburan. Jitian Sing menyingkirkan pedang penguburan dan mengorbankan pagoda 9 hari dan 10 juwe, yang ditempatkan di bagian belakang Bai Feng yang lebar. Baiklah, saya serahkan pada Anda. Jika dia adalah Dewa Phoenix yang asli, kecepatannya akan lebih cepat. Klan Phoenix murni pernah dihukum oleh surga di zaman kuno, tetapi sekarang telah menghilang. Sangat disayangkan burung Phoenix Putih tersebut bukanlah Phoenix asli, melainkan burung Phoenix besar dengan bekas darah Dewa Phoenix. Kecepatan dapat mencapai batasnya hanya jika tubuhnya berbentuk burung Phoenix. Jika Bai Feng berada di jalan dalam wujud manusia, kecepatannya harus dikurangi sedikit. Bentuk tubuhnya adalah kuda Dewa. Sayapnya terbentang hingga lebih dari 800 sang. Bulunya rapi seperti pisau, cahayanya pekat dan putih. Ini adalah tubuh Bai Feng. Sesaat kemudian, seekor burung Phoenix dengan panjang ribuan kaki dan seputih salju muncul di langit. Kicauan, Bai Feng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dengan kilatan api di sekujur tubuhnya, dia menunjukkan dirinya. Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk melanjutkan perjalanan, dan jangan membuat masalah di perjalanan. Jitiansing memberi tahu Bai Feng. Bai Feng, kamu harus melintasi 14 domain untuk mencapai daerah Qian Cheng dari sini sampai ke selatan. Di langit, Jitiansing dan Bai Feng muncul di langit. Akibatnya, Jitiansing meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi bersama Bai Feng. Tingkat pedang penguburan secara bertahap meningkat, dan kekuatannya juga meningkat. Aturan dan larangan satu demi satu diintegrasikan ke dalam pedang penguburan untuk membentuk pola ketuhanan yang halus. Dia terus mengeluarkan sihir, menambahkan aturan dan larangan baru pada pedang penguburan. Setelah menghapuskan aturan dan larangan yang berulang-ulang, Jitiansing tidak berhenti. Tentu saja, ini hanya sementara. Akibatnya, tingkat pedang penguburan turun dari tingkat raja ke tingkat raja. Jitiansing membutuhkan waktu dua bulan untuk menghilangkan lebih dari 200 aturan berulang dan lebih dari 2 ribu larangan. Dengan cara yang sama, menghilangkan aturan dan larangan yang berulang tidak akan mempengaruhi hukum dan larangan lainnya. Itu juga harus sangat hati-hati, dan kecepatannya tidak cepat. Saat menyempurnakan senjata, menambahkan aturan dan larangan pada pedang memerlukan kehati-hatian dan kecepatan tinggi. Di bawah kendalinya yang cermat, aturan dan larangan berulang pada pedang penguburan secara bertahap dihapuskan olehnya. Dia menahan nafas dan berkonsentrasi untuk menyebarkan Dharma, melemparkan benang cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tripod ilahi, dan menutupinya dengan pedang penguburan. Ini adalah langkah paling kritis dan paling memakan waktu. Jitian Singh memulai langkah kedua, menggantikan aturan dan larangan yang berulang-ulang dalam pedang penguburan. Pada titik ini, langkah pertama pengecoran dan pemurnian pedang penguburan telah selesai. Ini juga memiliki lebih banyak fungsi, dan dapat memiliki lebih banyak perubahan ketika berhadapan dengan orang kuat yang berbeda. Ia tidak hanya menggandakan kekuatannya, tetapi juga dapat menahan kekuatan ilahi dan kekuatan hukum yang lebih kejam. Setelah 36 hari penempaan dan penempaan berulang kali, ke-6 material tersebut berhasil diintegrasikan dengan pedang penguburan, menjadikan material pedang penguburan ke tingkat yang lebih tinggi. Jitian Singh memasukkan 6 potong bahan pemurnian secara bergantian dan meleburnya ke dalam air emas dan melebur menjadi embryo pedang. Setelah dimurnikan dalam api selama 3 hari 3 malam, pedang penguburan melebur menjadi embryo pedang sebening kristal, dan teksturnya menjadi lembut dan plastik. Ketika suhu mencapai titik kritis, dia memasukkan pedang penguburan ke dalam tripod dan mulai melemparkannya. Dia juga mengorbankan 9 tripod Dewa Langit, merapal mantra untuk membuka susunan besar tripod Dewa, dan menyalakan api 9 Dewa Surgawi. Tiga jam kemudian, Jitian Singh memilih 6 materi dari Bukit 3899. Baiklah, Jitian Singh menganggup dan bertanya, di mana ini? Apakah Anda sudah sampai di distrik Tian Cheng? Melihat kemunculan Jitian Singh, kecepatan Bai Feng tidak berkurang sama sekali, dan terus terbang ke depan. Pada saat yang sama, dia mengirimkan pesan yang mengatakan, Tuhan, apakah penutupanmu sudah selesai? Di bawah gunung Wanli dan sungai yang tersapu, sungai yang bergelombang, seperti sabuk giok, berkelok-kelok di bawah pegunungan tinggi. Saat ini, burung phoenix putih sedang terbang di langit, secepat kilat. Saat berikutnya, kilatan cahaya putih, dia muncul di punggung Bai Feng. Sua, ide itu terlintas di benaknya, dan Jitian Singh bangkit dan meninggalkan ruang yang terdistorsi waktu. Dengan kecepatannya, dia seharusnya mencapai area seribu berkuda. Kan, menghitung waktu, saya telah berada dalam distorsi ruang dan waktu selama hampir satu tahun, dan Bai Feng telah dalam perjalanan selama tujuh hari. Tetapi bagi Jitian Singh, ini bukan masalah. Bagaimanapun, semangat tidak mudah untuk pulih, perlu waktu yang lama untuk pulih. Setelah relaksasi selama setengah bulan, Jitian Singh memulihkan kekuatannya sepenuhnya, namun semangatnya masih sedikit lelah. Nafas seluruh pedang juga samar-samar bergema dengan langit dan bumi, ruang dan waktu, yang menjadi semakin misterius. Saat ini, pola ketuhanan pada pedang penguburan menjadi lebih sempurna dan harmonis. Pada bilahnya, hanya mereka yang sangat halus yang dapat melihat bahwa para dewa telah berubah. Bentuknya masih sama seperti dulu, sekujur tubuh hitam seperti tinta, mengeluarkan nafas dingin dan sunyi. Di permukaan, tidak ada perubahan pada pedang penguburan. Pedang penguburan masih tergantung di ruang waktu di depannya, sedingin dan mati seperti biasanya. Dia mengambil sendan, mengonsumsi batu sumber dan sejumlah besar batu dewa, dan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Selama sembilan bulan proses pemurnian, biarkan dia menghabiskan terlalu banyak tenaga dan semangat. Setelah menyempurnakan peralatannya, Jitiansing menyingkirkan tripod dewa langit sembilan dan duduk di bawah pohon dewa api darah untuk bermeditasi dan mengatur nafasnya. Dibandingkan dengan sebelum dibentuk kembali, kekuatan pedang penguburan telah meningkat sebesar 50 persen. Ini adalah artefak tingkat raja yang asli dan asli. Tidak ada hukum atau larangan yang diulang. Pada saat ini, pedang penguburan tidak banyak, yang hanya melapiskan sembilan ratus hukum dan sembilan ribu larangan. Itu tujuh setengah bulan setelah dia selesai menyempurnakan peralatan dan mengembalikan pedang penguburan ke tingkat raja. Para penjaga sangat waspada dan menggeledah sekeliling. Retak di langit, juga dibawa perbaikan kekuatan jalan surgawi, menyempit menjadi sekitar 10 sang. Setelah 30 tarikan nafas, saat patroli sampai di tepi danau dan sampai di dekat celah kehampaan, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Pada saat yang sama, puluhan ribu mil jauhnya di atas danau, ada seorang penjaga patroli yang ditemukan tidak normal, bergegas datang. Sosok Jitiansing melintas, lalu menembus celah angkasa, menuju kehampaan yang dingin. Suwa, di balik celah kehampaan yang gelap, sedikit cahaya bintang dapat terlihat di kehampaan yang gelap. Retakan kosong sepanjang ribuan kaki dan lebar 10 kaki muncul. Dengan lambayan pedang, langit bersinar, dan penghalang ruang angkasa kerajaan naga hancur. Suwa, dia berhenti di tepi danau, menatap ke langit, dan perlahan mengangkat pedang penguburan. Tapi itu hanya membuang-buang waktu. Selama dia mau, dia bisa dengan mudah memasuki Guadakian dan menyapu semua orang berkebangsaan Jinwu. Meskipun demikian, ini bukan masalah Jitiansing. Saat ini, Guadakian dijaga ketat dan sangat waspada. Terlihat jelas bahwa setelah Long Yan membuat keributan besar di Dong Tian, ratusan penjaga ditempatkan di pintu masuk Dong Tian, dan bahkan ribuan penjaga berpatroli di sekitar danau. Pintu masuk Guadakian berada di atas danau besar yang dikelilingi pegunungan. Pada sore hari, saat matahari terbenam, pedang surga akan dikuburkan di luar Guadakian. Baifeng diperkirakan tiba di Guadakian pada malam hari, namun hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk menguburkan Tianjian. Pada saat ini, kecepatan pedang penguburan hampir setengah dari kecepatan sebelumnya. Dalam upacara pemakaman, kemudian, Baifeng kembali ke ruang waktu yang terdistorsi, mendekati hambatan sprint. Ya, Baifeng mendapat ide ini, tentu saja mengangguk setuju. Bagus sekali, Anda dapat kembali ke distorsi ruang dan waktu dan terus mematikannya. Ji Tianxing juga menunjukkan senyuman bahagia. Dalam tujuh hari terakhir, saya telah melintasi empat belas wilayah dan melihat ribuan gunung dan sungai. Suasana hati saya tiba-tiba cerah, dan saya menyalakan harapan akan sebuah terobosan. Baifeng berkata sambil tersenyum, sangat membosankan menghabiskan sepanjang hari di istana, dan tidak ada inspirasi dan ide. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan bertanya, Bagaimana? Sudahkah kamu menyesuaikan suasana hatimu selama tujuh hari berturut-turut? Ji Tianxing selesai membaca pesan di Slip Giok, dan senyum bahagia muncul di sudut mulutnya dan melanjutkan ke wilayah bintang Scorpio. Bintang-bintang lainnya tandus, tetapi mengandung beragam sumber daya, sehingga dianggap sebagai tempat pengumpulan sumber daya dan tambang oleh kekuatan ras-ras cerdas tersebut. Sama seperti Scorpio yang memiliki lebih dari 60 ribu bintang, hanya ada lebih dari 600 bintang dengan kehidupan cerdas dan berbagai ras. Namun, 99% bintang adalah bintang tandus tanpa kehidupan. Hanya ada lebih banyak atau lebih sedikit logam dan sumber daya budidaya di dalamnya. Tetapi kenyataannya, ada ratusan juta bintang di kehampaan alam semesta. Meskipun hanya ada 20 juta bintang di sembilan wilayah bintang. Saat hendak mencapai Scorpio, Anda akan menempuh perjalanan 8 juta mil dari kanan depan. Ada tiga bintang yang ditinggalkan di dekatnya. Saya akan berada di bintang yang ditinggalkan di tengah, Langit Naga, aku dekat dengan Scorpio. Saya berada di bintang sepi yang paling dekat dengan Scorpio, dan saya melakukan penyembuhan dalam pengasingan. Slip Giok masih dikirim oleh Long Yan. Saat ini, dia menerima pesan. Jitian Singh terbang dalam kehampaan selama sehari semalam, perlahan-lahan menjauh dari kerajaan Naga. Bahkan dengan kekuatannya, dia harus terbang selama setengah bulan untuk mencapai bintang di tepi Scorpio. Tetapi jarak antara Scorpio dan Naga setidaknya 3 miliar mil. Meskipun mata telanjang Jitian Singh dapat melihat ladang kalajengking, Scorpio adalah wilayah bintang yang paling dekat dengan kerajaan Naga. Setiap wilayah bintang sangatlah luas, termasuk puluhan ribu hingga jutaan bintang, yang membentuk pola dan bintang menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya. Selain dunia naga dan dunia dewa, ada sembilan wilayah bintang di alam semesta. Tidak diragukan lagi, itulah target perjalanan Jitian Singh, Scorpio. Dengan kehampaan gelap sebagai latar belakang, puluhan ribu titik cahaya bintang membentuk pola khusus, seperti kalajengking. Di depannya, jauh di kehampaan, terdapat gugusan bintang. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki kehampaan, tapi ini pertama kalinya dia melakukan perjalanan sejak pendakiannya. Jitian Singh mengendalikan pedang penguburan dan maju dengan cepat dalam kehampaan. Mereka hanya dapat segera kembali ke dakian Dong Tian untuk melaporkan hasilnya. Para penjaga bertahan lama dan tidak dapat menemukan siapapun yang menerobos penghalang ruang angkasa atau petunjuk apapun. 3.900 Tetapi dia tidak punya waktu untuk melakukan itu sekarang. Jika ada banyak waktu, Jitian Singh tidak akan keberatan menggunakan kekuatan menelan dan memurnikan limbah bintang untuk menyerap sumber biji di dalam bintang. Di dasar lubang, terdapat pecahan batuan yang sudah lapuk dan biji logam yang mengkilat. Kawah besar ini, yang terlihat jelas di permukaan bintang, terbentuk akibat tumbukan meteorit. Tiga jam kemudian, Jitian Singh jatuh ke dalam lubang puluhan ribu li. Jitian Singh harus menghabiskan setidaknya 10 hari untuk menemukan keseluruhan bintang dan menemukan lokasi Long Yan. Jika bukan karena Long Yan yang memberitahu Jitian Singh tempat persembunyian di Slip Diok. Namun, diameter bintang bekas tersebut adalah jutaan mil, dan ini relatif besar. Meskipun, Long Yan pada perawatan pintu tertutup bintang yang ditinggalkan ini. Bintang-bintang yang tandus tidak cocok untuk kelahiran dan kelangsungan hidup. Seluruh bintang tidak dapat melihat tanaman, tidak ada udara dan air, tidak ada lapisan pelindung langit gang. Permukaan bintang sisa merupakan lapisan batuan berlubang dan cekungan, begelombang seperti bukit. Jitian Singh langsung menuju bintang sampah di tengah dan mendarat di bintang sampah setelah satu jam. Ini adalah tipikal bintang tandus dengan sumber daya mineral tetapi tanpa kehidupan dan praktisi. Kelebihannya adalah cahaya di permukaan bintang relatif redup. Meski ada kilau logam yang berkedip, tidak ada cahaya ilahi. Pertama, ukurannya sangat kecil, diameternya hanya sekitar 1 juta mil. Dia berbelok ke kanan depan dan menuju ke tiga bintang yang lebih kecil. Tetapi Jitian Singh berhenti beberapa juta mil dari bintang penjaga. Kedua kekuatan telah mengirimkan sejumlah besar penjaga dan senwang yang kuat, ditempatkan di bintang penjaga, memantau pergerakan kerajaan naga dan wilayah bintang lainnya. Raja Kalajengking Biru, yang memuja kepala klan Jinwu, adalah pemimpin salah satu kekuatan. Namun, seluruh wilayah bintang belum bersatu, dan ada dua kekuatan paling kuat yang bersaing untuk mendapatkan hegemoni. Ada lebih dari 600 bintang di Scorpio, termasuk lebih dari seribu ras. Setiap bintang memiliki pengontrol. Bintang tidak hanya mengandung banyak sumber daya mineral, tetapi juga banyak tuan dan orang kuat. Seperti namanya, bintang itu adalah poster depan Scorpio. Itu adalah bintang raksasa dengan diameter lebih dari 5 juta mil, yang disebut bintang penjaga. Setengah bulan kemudian, Jitian Singh akhirnya mendekati Scorpio dan hendak menaiki bintang paling marginal. Di dalam kehampaan selalu gelap dan dingin, sehingga tidak dapat membedakan siang dan malam. Lagi pula, dia takut saya akan mengambil kesempatan untuk menangkap Dakian Dong Tian dan menghancurkan fondasi orang Jin Wu selama ribuan tahun. Namun, pemimpin klan Jin Wu mengkhawatirkan Dakian Dong Tian dan pengaruh klan Jin Wu. Dia tidak akan tinggal di Scorpio untuk waktu yang lama. Selama cederanya membaik, dia pasti akan kembali ke kerajaan naga. Oleh karena itu, kemungkinan besar mereka akan kembali ke sarang Raja Dewa Kalajengking Biru, di mana mereka akan ditutup untuk penyembuhan. Long Yan berpikir sejenak dan berkata, mereka tidak tahu kalau aku mengikutimu. Mungkin mereka tidak menyangka saya akan mengejar wilayah bintang Scorpio. Ji Tian Xing bertanya lagi, bagaimana dengan kepala klan Jin Wu dan Raja Dewa Kalajengking Biru? Kemana mereka akan kembali ke Scorpio? Hanya saja badannya terluka parah. Ini bukan masalah besar. Long Yan melambaikan tangannya dan tidak peduli. Ji Tian Xing menghela nafas tak berdaya, tidak lagi terbelit masalah ini, bagaimana kesembuhanmu? Apakah itu baik-baik saja? Kekuatan, kecepatan, dan pertahanan adalah kekuatan klan naga kami. Bagaimana saya bisa meninggalkannya? Saya tidak suka pertarungan udara, tapi pertarungan jarak dekat lebih seru dan efektif. Long Yan tentu saja tahu bahwa Ji Tian Xing mengkhawatirkannya dan berkata sambil tersenyum, Anda tahu bahwa ini adalah kebiasaan bertarung saya, dan bagaimana cara mengubahnya dalam semalam. Jika bukan karena kebiasaan bertarungmu, kamu tidak akan terluka parah. Jika kamu bisa menggunakan kekuatan sihirmu untuk bertarung dari jarak jauh, mengapa kamu harus bertarung dengan tubuhmu? Tetapi dia masih mengerutkan kening dan berkata kepada Long Yan, saya tahu kamu memiliki tubuh naga merah dan kekuatan tak terbatas, tetapi kamu benar-benar ingin mengubah cara bertarung. Melihat dia terluka parah dan jiwanya terluka ringan, dia merasa sangat lega. Ji Tian Xing berjalan ke arahnya dan melihat lukanya sejenak. Melihat Ji Tian Xing datang saat ini, dia merasakan perasaan ramah melihat kerabatnya, dan kecemasan serta kehilangan batinnya lenyap. Sebelumnya, dia berjuang sendirian, kelelahan fisik dan mental, penuh luka, dan agak kesepian serta tersesat dalam hatinya. Akhirnya kamu sampai juga, saudara. Long Yan, yang sedang menyembuhkan, juga terbangun. Dia segera mengakhiri perawatan dan membuka matanya. Ji Tian Xing memainkan cahaya ilahi yang lembut, menerangi gua sempit. Sua, dia sendirian, diam, seolah-olah dia telah menyatu dengan kegelapan. Long Yan, berpakaian compang kemping dan berlumuran darah, bekerja di gua untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia menyelam ke bawah tanah dan menemukan gua sempit di batu keras. Di antara mereka, tujuh bintang adalah bentengnya, dan ada banyak tuan yang setia dan dewa yang kuat. Ada lebih dari seratus bintang di bawah kendalinya di Scorpio. Pada saat yang sama, ini juga merupakan salah satu benteng Raja Kalajengking Biru. Ada lebih dari tiga puluh ras yang hidup di seribu Jupiter, yang merupakan dunia dengan hutan seperti laut dan padang rumput tak berbatas. Bintang yang diberi nama seribu Jupiter ini adalah salah satu bintang terkuat di luar Scorpio. Tujuh hari kemudian, Ji Tian Xing mendarat di sebuah bintang hijau tua. Tidak seorang pun dapat menemukannya bahkan jika dia pergi jauh ke dalam Scorpio. Tetapi ukurannya, dibandingkan dengan bintang-bintang yang berjarak beberapa juta mil, sangatlah kecil dan dapat diabaikan. Meskipun demikian, dia tidak menggunakan seni penyembunyian, juga tidak menyembunyikan nafasnya. Setelah melewati penjaga, dia memasuki alam Scorpio dan mulai berpindah antar bintang padat. Tetapi Ji Tian Xing jauh dari mereka, sehingga tidak dapat ditemukan. Para penjaga yang ditempatkan di bintang-penjaga telah berpatroli di permukaan bintang, dan para dewa yang kuat itu juga memantau pergerakan bintang-penjaga. Tetapi alih-alih melewati penjaga, dia malah memutar arah dan memasuki Scorpio dari samping. Selama dia menaiki bintang-penjaga, dia resmi memasuki ranah Scorpio. Dua jam kemudian, Ji Tian Xing terbang mendekati bintang-penjaga. Dia terbang sendirian melewati kehampaan, menuju Scorpio. Ji Tian Xing meminta Long Yan untuk tetap berada dalam jam primitif yang kacau dan terus menggunakan kekuatannya untuk memulihkan cederanya. Mereka segera meninggalkan gua dan kembali ke lubang yang dalam di permukaan bintang. Jadi dia menganggup dan berkata, Oke, ayo pergi sekarang. Namun setelah dipikir-pikir, dia dan Ji Tian Xing sama-sama dewa tertinggi, dan seharusnya tidak ada saingan di Scorpio. Long Yan awalnya ingin membujuk Ji Tian Xing agar bertindak tegas. Bagaimanapun, wilayah bintang Scorpio adalah wilayah orang lain, yang sangat berbahaya. Mengenai tempat persembunyian mereka, tunggu sampai mereka tiba di Scorpio, lalu coba cari tahu.